Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 16 Berita Kebangkitan Yesus Ketika hari sabat sudah lewat, Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus, dan Salome membeli rempah-rempah. Mereka bermaksud akan menaburkan rempah-rempah itu pada tubuh Yesus. Pagi-pagi pada hari minggu itu, segera sesudah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, Siapa yang akan menolong kita menggulingkan batu itu dari tempat masuk ke kubur? Kemudian mereka melihat bahwa batu itu sudah dipindahkan. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke kubur itu. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih duduk di sisi kanan kubur itu. Mereka pun terkejut. Orang itu berkata kepada mereka, Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang telah disalibkan. Dia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat itu tempatnya. Disitulah mereka meletakkannya. Pergilah dan katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Yesus akan mendahului kamu ke Galilea. Kamu akan bertemu dengan dia di sana, seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Mereka sangat takut dan bingung, lalu meninggalkan kubur itu dan melarikan diri. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena ketakutan. Beberapa pengikut melihat Yesus. Sesudah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari minggu itu, ia memperlihatkan diri pertama-tama kepada Maria Magdalena. Ia pernah mengusir tujuh roh jahat dari dia. Maria Magdalena pergi memberitakan kepada mereka yang telah menyertai Yesus bahwa ia sudah melihatnya. Saat itu, mereka sedang berduka dan menangis. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan Maria Magdalena sudah melihatnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia muncul dalam bentuk lain kepada dua orang muridnya. Mereka sedang berjalan menuju kampungnya. Mereka kembali dan melaporkan pengalamannya kepada para pengikut yang lain. Tetapi mereka itu tidak percaya kepada kedua orang itu. Yesus berbicara kepada para rasul. Kemudian Yesus memperlihatkan dirinya kepada kesebelas murid itu ketika mereka sedang makan. Dia mengecam mereka karena kurang percaya. Mereka keras kepala dan tidak mau percaya kepada orang yang telah melihat Yesus sudah bangkit. Ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Orang yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Sebagai bukti bahwa orang adalah percaya mereka memakai namaku mengusir roh-roh jahat. Mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dipelajarinya. Mereka akan memegang ular. Apabila mereka minum racun, mereka tidak celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus berbicara dengan para pengikutnya, Ia terangkat ke surga. Ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Para pengikutnya pergi ke semua penjuru dunia dan memberitakan kabar baik. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan membuktikan bahwa kabar baik itu benar. Ia membuktikannya dengan memberikan kuasa kepada para pengikutnya untuk melakukan mucizat.